Halo, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Wahib disini, tentunya di channel kembangan kita semua, Itso Mania. Sumpah deh, alem banget. Ayo, Tony. Bentar, bentar, bentar. Gue lupa script-nya. Ya teman, sebenarnya susah banget sih aku bikin kayak gini nih, beneran. Susah banget gue bikin kayak gini nih. Cuman ya, yaudahlah aku cobalah. Baiklah, ada pepatah bilang, kalau ada sumur di ladang, boleh kita berjumpa mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Dadah! Oh, ya belum ya? Ya udah, closing. Oke, ada pepatah bilang, kalau tak kenal maka tak sayang, kan? Jadi, memperingati 10.000 subscriber ini, aku bikin vlog yang santai aja kali ya, buat kalian. Buat kenalan sama kalian, para subscriberku yang paling mulia. Oke, udah tau ya, nama aku kan Wahid. Terus, di belakang kamera ada kameramen tentunya, gak penting juga. Oke, aku ini syuting di salah satu kayak cafe ya, di Jimbaran ini. Bagus banget tempatnya. Gue juga gak tau sih, namanya apa tadi? Namanya apa tadi ya? Bebek Bali, Pak D. Oh, Bebek Bali. Oke, Pak D ya. Oke, sebenernya ya, aku pilih tempat ini sih gak tau. Itu kayak gimana, cuman ya, paling deket aja sih. Dan soalnya kita kan juga ribet, mau kemana-mana kan juga gak boleh. Oke, jadinya ya, disini aja. Yang sebenernya sih, karena belum punya studio aja, jadinya kemana-mana gitu. Oke, selanjutnya aku mau cerita sih, bagaimana awalnya channel ini dibangun ya. Oke, jadi ceritanya ini agak panjang. Jadi, buat kalian yang pengen ke toilet, ke toilet dulu. Atau mungkin yang perlu bantal, mungkin cari bantal dulu nanti biar gak ketiduran gitu kan. Oke, udah siap? Aku mulai ya ceritanya ya. Dahulu kala, hiduplah seorang kakek dari planet Mars. Ya, biar dramatis gitu. Udah langsung aja. Ya, biar videonya agak panjang dikit. Yaudah lah, yaudah lah. Yaudah lah. Jadi, ceritanya begini. Dulu itu, sebenernya channel ini tuh kita bangun itu dua orang ya. Yang satu namanya Mr. Andre. Dia itu orang dari si Borong-Borong. Mana sih? Borong-Borong itu? Medan ya. Jadi, sama aku gitu kan. Waktu itu tanggal 1 Desember 2018. Jadi, udah lama lah. Udah lama channel ini. Jadi, kita punya misi itu untuk ngembangin channel ini. Kita itu mau bikin apa aja? Kita mau bikin video. Aku sama Pak Andre itu. Nah, karena kita itu pengen bikinnya itu apa aja yang kita suka. Jadinya dulu awalnya itu kita kasih nama Suka-Suka. Sampai itu pernah kita bikin slogannya. Jadi, slogannya itu gimana sih? Alay banget pokoknya. Suka-Suka. Kalau kalian suka, kita bakal suka-suka. Itu alay banget pokoknya. Sampai akhirnya, ya karena Mr. Andre-nya itu ada sesuatu lah. Yang mengharuskan dia untuk balik ke kampungnya sana si Borong-Borong. Mungkin dia mau makan daging anjing sama sayur kol kali ya. Jadi, channel ini aku kembangkan sendiri. Jadi, begitu sampai akhirnya. Karena aku seneng masalah kayak review-review. Seneng masalah tentang game sama teknologi. Jadi, jadinya aku bikin lah Insomania ini. Sebenarnya sih Insomania itu bukan itu ya. Jadi, Insomania itu sebenarnya karena prosesnya aku ngedit itu selalu malam hari. Sampai kadang nggak tidur gitu kan. Kadang karena komputer yang aku pakai itu komputer singkong ya. Jadi, mulai kadang rendering mulai jam 12 sampai jam 6 pagi baru beres gitu kan. Jadi, aku namain lah Insomania. Begitu. Awalnya aku nggak nyangka bakalan channel ini berkembang sampai segini ya. Pokoknya aku dulu itu pengennya cuman ya upload. Bikin video yang bermanfaat buat temen-temen. Atau mungkin bisa menambah informasi ke kalian. Kalau menghibur sih kayaknya videoku nggak menghibur sama sekali ya. Soalnya nggak ada lupi-lupinya juga. Mungkin kalau edukasi sih ada kan sedikit. Beda dengan Mr. Andre itu. Kalau Mr. Andre itu dia sering nikirin SEO lah, durasi lah, segala macam pokoknya tentang Youtube. Seperti itu. Jadi, kita sebenarnya klop waktu itu. Cuman karena ya itu dia harus pulang. Jadinya aku kembangin sendiri dengan style gue. Sejak aku kelola Youtubeku ini sendiri sih. Jadi, aku sempat males-malesan bikin video ya. Sampai itu aku dulu itu sudah upload kira-kira 16 video. Cuman subscribernya cuman 30 gitu. Bayangin. Padahal aku udah bikin sampai nggak tidur-tidur gitu kan. Nah, sampai akhirnya aku menemukan You Channel. Yang merubah channel ini sampai sekarang ini. Woy, bangun woy. Wah, yang kameramennya malah ketiduran. Udah ya, closing aja kali ya. Lanjutin, sedikit lagi. Closing nggak? Closing nggak nih? Belum nggak? Oke, teman-teman. Tak lupa aku ucapin. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang dukung channelku sampai sekarang. Buat kalian para subscriberku yang setia menonton. Meskipun iklannya di-skip-skip. Jangan di-skip ya. Ataupun buat kalian yang cuma nonton aja tapi nggak subscribe juga terima kasih banget buat kalian. Oke, aku harap kalian juga nggak kecewa karena lihat mukaku yang nggak jelas ini. Jadi, jangan di-unsubscribe setelah melihat muka gue kan gitu. Yang paling penting, jaga kesehatan kalian ya. Aku berdoa sih semoga pandemi COVID-19 ini nggak sampai berlarut-larut. Nggak sampai lama gitu. Sebenernya aku juga kesini nih maksa sekali gitu loh. Karena cuma pengen ketemu sama kalian semua. Jadi kenalannya sampai segitu aja ya. Sekarang buat YouTuber pemula, saatnya quiz. Time to quiz. Ada 200 kempen buat kalian semua ya. Nanti akan aku undi untuk 5 orang pemenang. Pertanyaannya adalah... Nget-inget ya. Mau nggak mau harus nonton kok. Apa nama awal channel ini dulu dibuat? Sebelum Insomania? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Nanti akan aku undi untuk 5 orang pemenang. Yang aku undi seperti biasa ya. Yang jawabannya bener. Kalau yang jawabannya salah, aku skip. Oke. Oke, pemenangnya akan aku undi live ya. Untuk kapannya nanti aku kasih tau di komunitas. Jadi tak lupa aku ingetin, jangan lupa klik like, komen di bawah, dan tentunya subscribe buat yang belum. Aktifkan notifikasinya juga, biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, aku Wahib. Di belakang kamera ada Alice dan seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Thanks for watching and see you at the next video. Bye-bye. No cut. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.